Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat tergabung di kelas teknologi media komunikasi Sama saya Mohamad Pusimu Barok Dan sepertinya kayaknya kalian sudah kenal semua ya? Atau masih belum? Oke kelas ini sudah pernah belajar sama saya di semester lalu ya? Kelas ini sudah pernah bersama saya di semester lalu? Belum Oke Oke kalau belum Saya akan memperkenalkan Diri terlebih dahulu Baik Ini Yap Ini Website saya ya Ini dia Mr.Husni.com Ya Oke Ya Perkenalkan nama saya ini dia Mohamad Pusimu Barok ya Saya tinggal disini Khususnya di Tamerang Tapi ya Sekarang di Tamerang Jadi WFH dari Tamerang Jadi saya bukan dari Bukasi Oke kalau ada apa-apa kita bisa ketemu ke satu titik yang bisa di tengah-tengah Oke Oke pengalaman saya pernah menjadi Ketua Program Studi Universitas Budi Dharma Dari 2015 sampai 2019 Jadi memang saya baru mengajar di Universitas Bayangkara Tahun 2020 awal Jadi Januari Januari-Feguari 2020 ya Ini pengalaman saya juga Pernah sebagai resources Faceover Pernah mengajar di SBA Masih banyak lagi ada di Universitas Suria Ada di Universitas Bayangkara Yang saya tidak secantum gitu ya Kemudian pernah menjadi instruktur di English First Oke Pengalaman asal pendidikan Master of Communication Jurusannya Industri, Media, dan Bisnis Industri, dan Bisnis, Media Industri, dan Bisnis, Media Universitas Medjugorje Jakarta Untuk yang satunya saya bukan dari Bahasa Inggris Bukan dari komunikasi tetapi dari Bahasa Inggris ya Universitas Papuan Bogor Nah pengalaman Saat ini Masih saat ini waktu itu masih 2018 bersambung lagi sampai 2021 Sorry sampai 2022 Saya sebagai Wakil Ketua Ikatan Satjana Komunikasi Indonesia Di Banten Nah ini pengalaman di kampus Saya banyak juga Selain sebagai Resimen mahasiswa Sebagai badan eksekutif Badan legisatif Kesapa naktif mahasiswa muslim Indonesia Di teater kampus juga Jadi cukup banyak untuk itu Jadi kalau saya yang ada Meng-sharing terkait organisasi Bisa bersama saya Oke Jadi masyarakat juga saya pernah Sebagai menjadi ini Dan Di Maaf di DKN juga Dewan Kemakmuran Musola Juga saya Bersama-sama Dewan Musola Oke Jadi sampai saat ini Masih tergabung Atau masih berkegiatan Baik di masyarakat Maupun di Kampus Ya Mungkin cukup perkenalan kita Di sini Tidak perlu berlama-lama Teman-teman semua Kita masuk ke dalam Mata kuliah teknologi Komunikasi Tekno Media Kom Tadi sudah saya kirim Itunya ya Oke Semang pertama Tadi ada yang Saya stop Oke Rekan-rekan semua Rekan-rekan mahasiswa Sorry ini Semuanya semester 5 Atau semester 3 Semuanya Semester 3 Pak Semester 3 ya Semester 7 Pak Oh ada yang semester 7 Ada Pak Kenapa kok ini bisa Kelewat nih Mata kuliah ini Iya Pak Nilai saya kurang Pak Saya kan Sambil kerja juga Oh gitu Iya Pak Iya ya Tapi berarti Sudah cincay lah Ngelewatin Mata kuliah ini Masalahnya sudah semester 7 Berarti sudah kelewat Mata kuliah-mata kuliahnya Teknologi media yang lain Praktik Oke Terkait teknologi media komunikasi ini Nanti FPS nya juga akan saya kirimkan Saya memaaf Belum saya kirimkan Dan berikutnya Sedikit saya kasih gambaran Untuk Aturan-aturan di dalam Ini Mata kuliah ini Yang pertama Untuk kehadiran itu 10% Ya Untuk tugas itu 20% Ada tugas persorangan Ada tugas kelompok Tapi nanti akan saya pikirkan Apakah tugas kelompok Yang Dikedepankan Atau tugas persorangan Berikutnya ada Lagi UTS dan UAS UTS 30% UAS 40% Jadi tidak ada yang buah 10, 20, 30, 40 Berikutnya Untuk tugas Sebenarnya arahan dari RPS ini Tugasnya adalah kelompok Gitu ya Jadi tugas itu cuma ada 2 Sebelum UTS Dan sesidak UTS Jadi Saya tidak Banyak setiap hari Ada tugas Mungkin tidak Tugasnya sebelum UTS UTS dan Setelah UTS Nah Sebelum UTS itu Tugas dari Teknomediacom itu Menyiapkan Press Frame press ya Press frame atau Frame press Nah Nanti akan kita Bicarakan lagi Tugas Tugas Dan yang Berikutnya Setelah UTS Tugasnya itu adalah Kalian membuat video Membuat video Membuat video Kalau kalian upload Di Youtube Dan nanti Saya akan Lilai Dan biasanya Saya itu Memperhatikan Misalnya UAS UTSnya kecil Mungkin Akan perhatikan Dari bagaimana Dia Mengerjakan tugasnya UAS Sudah sama Kayak gitu Jadi itu menjadi Penilaian saya Jadi 10% 20% 30% 40% Berikutnya Pertemuan kita Paling minimum Paling minimum Itu 3 kali pertemuan Ini pertemuan pertama Hari ini Pertemuan Sebelum UTS Pertemuan Sebelum UAS Jadi 1 minggu sebelum UTS Dan 1 minggu sebelum UAS Itu paling minim Selebihnya Saya menggunakan Video pembelajaran Video pembelajaran Jadi nanti Anda bisa Masuk ke Email saya Itu ya Sorry email lagi Masuk ke Youtube saya Channel Youtube saya Di channel Youtube saya Di situ ada Media Video pembelajaran Sorry Sorry suara saya Apakah putus-putus? Aman Pak Aman Oke berarti Yang tadi chat Saya bilang Suara yang putus-putus Permasalahannya Jadi headset kamu ya Bukan Di headset saya Oke Boleh kita langsung Masuk ke Materi ya Ada pertanyaan Atau tidak Terkait Rules Aturan-aturan ini Oke Sepertinya Tidak ya Oke Masuk ke Teknologi Media Komunikasi Jadi Kalau kita Bicara Teknologi Media Komunikasi Kenapa Ada Khusus Media Komunikasi Biasanya kita Berbicara Teknologi Informasi Komunikasi Tika Informasi Komunikasi Atau Juga Caitannya Dengan Komputerisasi Teknologi Media Komunikasi Hadirnya Teknologi Media Komunikasi Memang Tidak Terlepas Sejarah Perkembangan Zaman Kita Jadi Orang Itu Membuat Alat Itu Memang Basicnya Untuk Berkomunikasi Itu Salah Satu Poin Basicnya Untuk Dia Berkomunikasi Dan Untuk Mempermudah Kegiatan Dia Jadi Orang Itu Membuat Alat Alat Itu Digunakan Untuk Mempermudah Kegiatan Jadi Itulah Alat Itu Sebuah Teknologi Yang Menandakan Zaman Itu Alat Itu Adalah Sebuah Teknologi Yang Menandakan Zaman Itu Oke Kita Akan Membahas Satu Per satu Jadi Kita Akan Mulai Dari Pembahasan Sejarah Terlebih Dahulu Kita Berbicara Soal Media Komunikasi Kita Akan Membahat Riwayat Komunikasi Dan Sejarah Komunikasi Nah Yang Masih Selesa Tujuh Maaf-maaf Nih Akan Mundur Sikit Mungkin Aduh Bete Mangat Kebahas Ini Nah Kalau kita Bicara Sejarah Ini Ada Empat Titik Penentu Utama Dalam Sejarah Komunikasi Manusia Ini Ada Di dalam Bukunya Tahun 1989 Sorry Literaturnya Agak Lambat Tetapi Saya Pastikan Buku Ini Pai Untuk Kalian Baca Empat Penentu Utama Dalam Sejarah Komunikasi Manusia Yang Pertama Ada Bahasa Yang Kedua Ada Seni Tulisan Yang Ketiga Ada Reproduksi Kata Reproduksi Kata-kata Yang tertulis Berikutnya Lahirnya Komunikasi Elektronik Empat Titik Penentu Utama Dalam Sejarah Komunikasi Manusia Dan Nanti Anda Bisa Kritisi Misalnya Sekarang Udah Bukan Empat Lagi Ada Lagi Loh Nanti Penelitian Bisa Lagi Menyambung Yang pertama Bahasa Sebagai Elat Interaksi Tercanggih Hadirnya Bahasa Itu Tidak Hadir Dengan Sendirinya Ya Jadi Kalau Anda Bersuara Itu Siapa Saja Lalu Yang Suaranya Masuk Tolong Dian Jadi Bahasa Itu Berdasarkan Konsensus Artinya Kesepakatan Bersama Jadi Bahasa Adalah Alat Interaksi Tercanggih Manusia Semua Orang Bisa Membunyikan Suara Tetapi Untuk Berbahasa Dia Pasti Memiliki Kesepakatan Bersama Gitu Ya For Example Kalau Saya Bilang Makan Di Kita Makan Tapi Di Jawa Itu Dahar Gitu Tetapi Di Sunda Dahar Itu Kasar Gitu Ya Di Sunda Menggunakan Tuang Nah Jadi Kayak Gitu Dahar Itu Tetap Makan Di Bahasa Sudah Tetapi Agak Levelnya Itu Bukan Di Level Atas Levelnya Ada Di Level Di Tengah Gitu Ya Bagaimana Berbicara Terhadap Yang Seusia Mungkin Dahar Gitu Tapi Dahar Di Jawa Itu Level yang Cukup Baik Gitu Di Atas Mungkin Gitu Nah Jadi Di Kita Makan Di Jawa Dahar Gitu Di Sunda Tuang Gitu Nah Itu Bahasa Itu Berdasarkan Konsensus Jadi Ada Kesepakatan Bersama Gitu Kalau Kita Membunyikan Sesuatu Bisa Saja Gitu Tetapi Bahasa Itu Di Dalamnya Itu Memiliki Makna Gitu Memiliki Pesan Gitu Jadi Ada Apabila Salah Berbahasa Berarti Kita Akan Salah Maknanya Juga Ya Teman Jadi Be careful Bahasa Makanya Disebutkan Sebagai Alat Interaksi Tentang Pada Jamannya Ketika Hadir Bahasa Orang Dulu Mungkin Ngomong A-A-I-I A-A-I-I Gitu Jaman Kurba Tapi Ketika Bahasa Hadir Itu Bahasa Menjadi Salah Satu Kata Kunci Yang Luar Biasa Sehingga Orang Bisa Berkomunikasi Itu Dari Bahasa Berikut Berkembangnya Seni Tulisan Dan Berkembangnya Kemampuan Bicara Manusia Menggunakan Bahasa Selain Tadi Ketika Orang Sudah Memiliki Bahasa Orang Bisa Kemampuan Berbicara Kemampuan Berbicaranya Untuk Menggunakan Bahasa Sudah Dimulai Sudah Pada Bisa Semua Jadi Tidak Ragu Bilang A-I-U-E-O Kalau Di Inggris A-I-E-U-O Itu Di Inggris Dari Berkembangnya Bahasa Bicara Itu Kemampuan Bicara Seni Tulisan Juga Hadir Seni Tulisan Tapi Ini Baru Senin Nya Saja Baru Seninya Saja Belum Membentuk Huruf Baru Seni Menulis Lanjut Berkembangnya Reproduksi Kata-kata Tertulis Jadi Tulisan Akhirnya Membentuk Simbol-simbol Atau huruf-huruf Yang Itu Menggabungkan Sebuah Menjadi Kata-kata Kata-kata Reproduksi Kata-kata Tertulis Dengan Menggunakan Alas Pencetak Selanjutnya Setelah Reproduksi Kata-katanya Sudah Bisa Tertulis Ada Alat Pencetaknya Sehingga Wujud Terwujud Komunikasi Masa Yang Sebenarnya Nah Ini Mulai Mulai Hadir Kata-kata Ditulis Kemudian Dicetak Gitu ya Kemudian Bisa Disebarkan Berikutnya Yang keempat Lahirnya Komunikasi Elektronik Elektronik Apa yang Membedakan Elektronik Bisa Bisa Didengar Dimanapun Ya Bisa Dilihat Dimanapun Jadi Tapi Perkembangan Elektronik Ini Berbeda-beda Mulai dari Audio terlebih dahulu Setelah itu Baru masuk Ke visual Kemudian Berkembangnya Audio visual Ya Berkembangnya Audio visual Dari Berkembangnya Audio visual Akhirnya Ada yang disebut Mob Apa sih namanya One drive Solution Atau Semuanya itu Integratif Semuanya integratif Ada audio visual Dan Tertulis Audio visual Dan tertulis Pakai ini Riwayat komunikasi Dan Sejarah Komunikasi Ya Rekan-rekan semua Saya Kasih Gambaran Bahwa Karena kita Menggunakan Zoom Bukan yang Zoom Ada Berbayar Jadi Kemungkinan Kita akan Migrasi Migrasi Jadi Ini Part 1 Nanti kita akan Migrasi ke Part 2 Kemudian Lagi Migrasi ke Part 3 Jadi Kayak gitu Jadi Mohon maaf Karena kita Menggunakan Zoom Bukan yang Apa sih namanya Zoom gratisan Lah ya Sebetulnya Oke Selanjutnya Ini dia Dari gambaran tadi Kita bisa Simpulkan bahwa Mampu berkomunikasi Antar manusia Dengan bahasa Dan simbol Simbol visual Jadi Orang Berkomunikasi Pada saat Dudu itu Selain Dia Menggunakan Bicara Dia juga Menggunakan Simbol-simbol visual Misalkan Kalau kita Pengen makan Kita Menandakan Tangan kita Diketaruh Di mulut Nah Gitu ya Taper nih Gitu Jadi kayak gitu Nah itu Simbol-simbol visual Mereka Menggunakan itu Lanjut Mampu menafsirkan Bahasa dan simbol Jadi Pertama Berkomunikasi Berikutnya Menafsirkan Bahasa dan simbol-simbol Berdasarkan Persepsi dirinya Maupun orang lain Nah disini Bahasa dan simbol-simbol itu Dikaptirkan Secara sesama Kemudian Akhirnya Lahirnya itu Kesepakatan itu Oke Kalau simbol ini Berarti Itu untuk Mengandakan bahwa kita Wapar Lanjut ya Mampu menyesuaikan diri Dengan alam Serta Menciptakan Dan menggunakan Alat untuk Mengatasi Litungan Kata kunci Komunikasi adalah Mengendalikan Litungan Mengendalikan Litungan Dengan cara Satu Mempengaruhi Orang lain Jadi Komunikasi itu Mampu Mempengaruhi Orang lain Dengan tujuannya Memang Untuk Mengandalkan Litungan Apa yang dia inginkan Sebenarnya Mengendalikan Nah Alam Akhirnya juga Berbicara Misalnya Kalau ada Pohon A Ini Pohon A ini Kalau udah ada Cabangnya kayak gini Dia harus dipotong Itu kan alam Berbicara Makanya dia Menggunakan Alat-alat Kita membentuk Alat Orang-orang Lalu Membentuk Alat Supaya Pohon ini Tidak menghalangi Rumah kita Supaya Pohon ini Tidak tumbuh Parasitnya Itu seperti apa Nah itu Mengendalikan Diri Dengan alam Dan sekitar Oke Oke Kita lanjut Oke Manusia menandakan Penggunaan komunikasi Oleh manusia Oke Menandakan penggunaan Komunikasi oleh manusia Untuk mengatasi Jarak Yang lebih jauh Oke Kalau dahulu Oke Kalau dahulu Kita akan Bicara Pada orang Yang Rada jauh Atau sekarang Pun masih Kita pakai Oi Sini Oh Gitu Makanya Kalau Orang-orang Tua Yang zaman dulu Mungkin Suaranya Kenceng-kenceng Rumahnya Mungkin Jauh-jauh Jadi Biasa Manggil Oi Dimana Jadi Kayak gitu Nah Itu Menandakan Penggunaan komunikasi Oleh manusia Untuk mengatasi Jarak yang lebih jauh Jadi Teknologi Hadir disitu Nah Kalau kita Ngomong yang Jauh itu Tidak asik Bukan tidak asik Maksudnya Perkara sopan Atau tidak Etis dan tidak Misalnya Kita Manggil Oi Kenceng-kenceng Dalam Macam kayak gitu Supaya Kita lebih mudah Makanya Hadir Teknologi Makanya orang pakai Apa namanya Pakai Kaleng Kemudian pakai Kabel gitu ya Untuk dia pada Berkomunikasi bersama Jadi bisa berkomunikasi Bersama Nah Kalau sekarang Kita sudah Menggunakan handphone Zaman dulu Ada Telepon Sampai sekarang pun Masih ada telepon Tapi Saya rasa Di rumah-rumah Anda Juga udah mulai Gak ada telepon Kemudian sudah Menggunakan handphone Nah itu dia Jadi Alat Teknologi Alat teknologi Menandakan Penggunaan Komunikasi Oleh manusia Untuk Mengatasi Jarak yang Lebih jauh Jadi Seperti itu Nah Kalau Zaman dahulu Zaman dahulu Bisa anda Lihat Zaman prasejarah Orang menyampaikan Sesuatu yang Ditunuhkan Kepada manusia Peringatan Bahaya Bisa menggunakan Teriak Teriakan Ada bahaya Gitu ya Atau bisa Memukul Kentungan Gitu ya Jadi Kentungan Itu adalah Tanda bahaya Dan segala macemnya Bisa dia Bunyikan Sesuatu Bisa dia Tandakan Dengan Lemparan Batu Gitu ya Dan segala macem itu Untuk Memberi Peringatan Bahaya Kalau sekarang Kita Bangun Pakai alarm Tidak jauh Tidak jauh adalah Menggantikan Teknologi yang lama Teknologi yang lamanya Menggunakan Kentungan Bahkan Zaman-zaman Indonesia Masih tahun 80-an Masih pakai Kentungan Kalau ada maling Dan yang Ngegerombok maling Itu gak cuma ada orang Semuanya Itu turun Jadi Kentungan itu Ada maling Sekarang saya gak tahu Kalau diken Itu Orang pada keluar Atau Kita Justru gak pakai Kentungan Kalau sekarang Gak pakai Kentungan itu Tapi pakai alarm Ketika ada maling Jadi Dia Oke Nah Kalau Darius King Darius King of Persia Dia tahun 500 Sebelum Masih Dia menempatkan Masukan di setiap Dukit Berikutnya Penyampaian pesannya Melalui Teriakan Kentungan Asap Dan juga Apu Jadi kalau Misalnya Ada bahaya Atau Tanda dia Mau menyerang Atau dia Memberikan informasi Bahwa ada Penyusup Masuk Itu menggunakan Kentungan Asap Dan juga Api unggul Selanjutnya Orang Indian Menggunakan Asap Juga Akhirnya Akhirnya Untuk Menciptakan Akhirnya Menjadi Cikal Bakal System Morse Jadi Untuk Memberikan Alarm Komunikasi Orang Indian Nah Akhirnya Kita bisa Pahami Bahwa Relaku Manusia Dan Teknologi Memiliki Interaksi Di dalam Lingkungan Sosio Teknologi Sekali lagi Perilaku Manusia Dan Teknologi Memiliki Interaksi Dalam Lingkungan Sosio Teknologi Jadi Kalau Misalnya Kita Kita Bisa Melihat Tingkah Laku Dia Bagaimana Dia Melakukan Bukan Melakukan Memanfaatkan Teknologinya Karena Di dalamnya Ada Inverkasi Jadi Kalau Gimana Si Gayanya Nazla Hieronisa Misalnya Kita Pengen Lihat Dia Oh Gitu Kita Bisa Lihat Bahkan Kalau Sekarang Dari Facebook Yang Kita Bisa Lihat Walaupun Facebook Belum Menyatakan Kebenaran Sesungguhnya Gitu Gitu Bisa Hal Yang Lain Gitu Oke Masih Belum Ada Pertanyaan Saya Ini Bentar Saya Ijin Minum selamat menikmati oke, baik kita lanjutkan ya nah ini adalah perkembangan teknologi komunikasi di dalam proses sosial masyarakat jadi kalau kita mulai dari strategi komunikasi kita akan meluncur kepada bagaimana struktur masyarakat itu dan bagaimana masyarakat dalam budayanya jadi kita melihat struktur itu kalau kita lihat ada lapisan-lapisan di dalam masyarakat ada masyarakat yang bukan masyarakat yang kelas tinggi, kelas bawah tetapi siapakah yang memegang peranan seperti ini siapakah yang memegang peranan di tengah siapakah yang memegang peranan di bawah kita akan sehingga kita akan menempatkan mereka sebagai key of keopinian leader menjadi key opinion leader jadi ketika kita bisa memahami peran-peranan dari itu ketika ada struktur struktur itu kita bisa lihat ada siapa ROI-nya di situ siapa lurahnya siapa RP-nya siapa tokoh masyarakat yang agamis tokoh agamanya di situ siapa yang memegang peranan senioritas di situ artinya orang yang paling lama membiam di tempat itu nah itu menjadi struktur atau lapisan dari masyarakat itu sendiri gitu nah berikut ya budayanya ada yang ada di dalam bagaimana masyarakat tinggungan masyarakat berkosialisasi dengan apa yang ada di sekitar dia dan akhirnya itu menjadi budaya dia misalnya kalau di dalam RWA dia senangnya pada bercocok tanah di RWB senangnya pada itu ikan gitu ya artinya bukan nanam ikan memelihara ikan gitu ya nah disitu artinya budayanya ada budaya yang satu lebih senang makan apa sih namanya makan ikan yang satu lebih senang apa sih namanya makan cukup pakai nasi dan sambal juga cukup misalnya itu kita bisa melihat ada budaya budaya di dalamnya gitu ya jadi jadi itu menarik karena kalau bicara budaya itu ada sistem sosial di dalamnya ada sistem pencaharian sistem makan pencaharian ada sistem religiositas gitu ya jadi kita bisa memahami budaya di satu masing-masing teman-teman ada yang pernah ke Dieng sorry saya oke gimana Dewi di Dieng apanya pak kamu berarti stay di homestay kan atau di hotel di rumah warga waktu itu ya homestay ya ya nah di homestay itu kamu bias kamu ada makan ikan gak di situ enggak pak makannya ini nasi jagung ayam ya makannya ya iya ya kita bisa pahami warga di Dieng mungkin jarang mengkonsumsi ikan atau mungkin jarang mengelihara ikan gitu ya tapi pertaniannya sungguh luar biasa suburnya minta ampun ya bagusnya minta ampun jadi teman-teman kalau misalnya ada yang berkesempatan bisa main ke sana itu luar biasa bagusnya gitu saya sorry Dewi dari Wonosobo atau dari mana bergeraknya ke Dieng kenapa pak di perjalanan ke Dieng dari Wonosobo atau dari arah ke Malang Wonosobo kayaknya di Wonosobo ya jadi kalau dari Wonosobo itu pendek jadi pendek jadi kamu melihat pertaniannya nggak terlalu banyak jadi kalau saya dari arah ke Malang jadi dari belakang pada saat itu kita pengen lewat perwokor kemudian Wonosobo kemudian ada jalan yang begitu rusak makanya kita lewat alternatif ketika lewat alternatif itu saya takjubnya luar biasa indah sekali gitu ya pertaniannya saya sampai ke bukit dimana ada ternyata ada itu cengkeh di sini nggak ada pabrik yang kayak pabrik toko lah entah itu sampuran atau apa gitu ya itu di ujung atas itu itu luar biasa sampai akhirnya pas sampai ke Bromo gitu eh Bromo ke Dieng sorry dan itu disebutnya negeri di atas awan ya mungkin bisa kita katakan karena dia bisa mencapai titik 0 derajat gitu ya 0 derajat celsius artinya masyarakat disitu entah karena dingin atau apa gitu ya berarti apakah ikan tidak terlalu dingin gitu ya daerah itu sehingga ikan tidak tidak bisa tidak bisa dikonsumsi tidak bisa dilihat atau saya nggak tahu gitu karena saya saya jarang melihat ada yang mengonsumsi atau menjual ikan di situ jadi jadi kita bisa lihat budayanya di situ gitu ya itu di daerah di Dieng tapi kalau nanti saya ada salah mau dikoreksi mungkin ada yang orang Dieng disini atau orang Nosovo nah kalau di Banten gitu ya di daerah Pantai Carita secara logika mereka harusnya memakan ikan gitu ya secara logika harusnya mereka memakan ikan karena daerah Pantai tetapi justru konsumsi masyarakat banyaknya malah makan ayam gitu ya karena apa ketika dia ikan ikannya dia jual gitu ya misalnya dia mancing ikan gitu ya mereka ngelayan gitu ketika mereka ngelayan berikutnya mereka ikan-ikannya mereka jual jadi satu ikan itu bisa mendapatkan dua ayam jadi kayak gitu satu ikan itu bisa mendapatkan dua ayam jadi ikan yang dia pancing itu tidak dia makan dia jual untuk dia bisa makan hari-hariannya dan ayam itu bisa bisa dia apa sih bisa dia makan sampai berhari-hari gitu jadi ketika ada uang gitu mereka misalnya ikannya dijual dapat uang dia beli makanannya ya ayam gitu karena lebih murah gitu nah ikan-ikan laut yang dia jual justru masyarakat disitu jarang yang mengkonsumsi ikannya sendiri jadi kayak gitu ini lucu jadi karena karena dia memikirkan perutnya gitu ya itu yang biaya hidup yang agak mahal gitu ya makanya dia kok ini orang sini badannya yang makan ikan logiknya ternyata seperti itu nah jadi disitulah ketika kita berkomunikasi kita menetapkan strateginya dari melihat struktur masyarakat dan masyarakat secara utuh secara culturenya hadirlah proses sosial disitu gitu ya proses sosial disitu baru kita melihat sistem teknologi dan informasinya ya bagaimana mereka tadi memanfaatkan alat-alat teknologi untuk kehidupan dia dan bagaimana mereka berkomunikasi dan memanfaatkan alat-alat informasi yang dia gunakan gitu ya nah ini nanti kita akan melihat ke arah sini jadi budaya itu akhirnya melihat kalau kata klukon itu makanya ada sistem mata pecaran sistem teknologi sistem religiositas sistem oke kita lanjutkan teman-teman lagi enak-enak ngobrolin itu budaya ya baik jadi tadi kalau misalnya kita lihat ada budaya itu akhirnya ada sistem mata pecarian ada sistem religi sistem teknologi sistem komunikasi sistem apa lagi sistem pendidikan dan segala macamnya itulah jadi budaya dari masyarakat kayak ada proses sosial di dalamnya dan semuanya saling kepersinggungan oke kita lanjutkan dari suara saya terdengarkan gambarnya juga ada hadir nah oke saya kasih gambaran ada perkembangan komunikasi dan teknologi komunikasi dari dan juga selingwen dari dia membagi ada 4 era gitu ya ada 4 era ada ini ada era ada era media cetak ada era media komunikasi dan ada era media komunikasi interaktif ya sementara selling web dia membedakan ada 3 ya ada media dalam konsep komunikasi antar pribadi ada media penyimpanan ada media transisi oke jadi kalau F.R.P.M. Gojus dia mengatakan new media in society di dalam masyarakat itu ada 4 era ini kalau Sailing Land dia mengatakan the future of the media nah sekali lagi ini masih di tahun yang gadul ya nanti kita bisa lihat apa yang ini makanya saya tambahkan dari Sailing Land ini saya tambahkan media komunikasi antar pribadi ada media suara ada media grafis ada media teks ada media musik ada media jadi antar pribadi orang mendengarkan suara mendengarkan grafis teks dan musik animasi itu adalah komunikasi baik intrapribadinya dia maupun juga antar pribadi nah untuk media penyimpanan dia memiliki ada buku kertas kamera alat perekam kamera film dan proyektor alat perekam video disk optical ya ini cdcd dvd dan saya tambahkan sekarang ada flash disk di media transisi sorry transmisi dia bagi ada tiga yakni komunikasi penyiaran dan media jaringan ini yang disebut media transmisi media komunikasi dia bagi kembali yakni ada telegraph ada telepon ada telex telex dan teks ada email ada telepon video ada mobile video ini dia menyebutkan media komunikasi ini ini mobile phone ini saya tambahkan berikutnya ada media penyiaran ada papan pengumuman baliho tabuhan ram radio tv dan hp ini saya tambahkan hp berikutnya media jaringan ada internet ada intranet nah itu dia varian-variannya nah tapi kata kunci semuanya ya media komunikasi cuma dibedakan ada penyiaran ada jaringan untuk memudahkan kita memahami varian-varian dari media komunikasi yang banyak sekali dasar kanan itu semua masyarakat percaya bahwa perkembangan teknologi media berkembang dari zaman ke zaman ya dari zaman ke zaman berkembang ini dia kita bisa lihat step-stepnya dari media tulis media cetak radio telegraf tv internet media tulis mungkin sekitar peradaban mesir puno di 600 sebelum masehi sekitar 2605 tahun lalu jadi peradaban mesir sudah ada tadi yang saya katakan bahwa media tulis itu orang mulai menulis seni menulis terlebih dahulu ya jadi dia coret-coret bukan coretan tetapi ada maknanya gitu coret-coret di tembok dahulu bukan tembok mungkin batu gitu ya jadi memaham di batu gitu ya di kayu dan segala macemnya berikutnya ada kebudayaan Cina 3500 tahun yang lalu gitu nah ini lebih ini lagi kebudayaan Cina mulai dari daun dan pelepah dan segala macem gitu ya itu media tulis nah berikutnya media cetak nah mesin cetak di tahun 1405 kemudian di zaman Johannes Gutenberg gitu di zaman gitu ya nanti terang tahun sorry agak lupa tahunnya nanti kita bisa nah itu hadir media cetak untuk dia menerbitkan Bible pertama ya gitu ya dia untuk menerbitkan Bible nah informasi-informasi yang Bible akhirnya bisa terjalurkan kemudian dimanfaatkan juga untuk berita-berita pada zaman dan pada saat itu berita itu dalam media cetak itu besar ya gitu ya jadi besar tapi di dalamnya ada informasi-informasi terkait perkembangan negara mereka dan juga perkembangan dunia berikutnya ada radio telegraf gitu ini telegraf tanpa kawat tahun 1897 perkembangannya lagi hadirnya radio perkembangannya lagi hadirnya pager ada yang tahu pager teman-teman ada yang tahu pager nanti kalian cek pager itu jadi zaman dahulu tuh keren banget kalau punya pager pager itu SMS gitu ya itu SMS nah itu sebelum ada handphone itu pager kalau tidak halo halo ini siapa yang gambar ya oke berikutnya ada TV dan di tahun 1927 ya TV jadi dari audio akhirnya berkembang audio visual gitu ya dengan hadirnya TV ini dahulu tuh TV itu disebut sebagai kotak ajaib gitu ya jadi kotak ajaib itu ya kita mungkin bisa nonton di Doraemon gitu kotak ajaibnya dan kotak ajaibnya itu adalah TV jadi perkembangan yang luar biasa itu hadirnya TV pada saat itu jadi kita bisa nonton bisa apa sih namanya tahu informasi berita segala macam bisa entertain kita segala macam semuanya ada di TV dan sampai akhirnya hadirnya internet nah ini luar biasa ternyata ada yang lebih luar biasa dari TV gitu ya sudah audio visual dia dia bisa berkomunikasi antar orang gitu ya antar orang bahkan jauh dari ini apa sih namanya jauh dari lokasinya gitu TV dia hanya apa sih namanya kita kan hanya satu arah ya kita hanya nonton dia yang ngerima tapi di internet kita bisa dua arah gitu ya bisa saling berkomunikasi awalnya internet itu digunakan untuk menghitung layaknya kalkulator gitu ya di perkembangan internet kemudian akhirnya berkembang internet jadi dahulu disebutnya intranet gitu ya kemudian berkembang lagi dari yang cuma alat ketik doang alat untuk menghitung doang berikutnya untuk alat berkomunikasi tapi masih di dalam satu ruangan gitu ya satu divisi jadi komunikasi antar orang gitu ya intranet sebetarnya habis itu ketika internet itu dia mengkoneksikan ke berbagai macam orang gitu ya yang tadinya misalnya ini satu perusahaan aja kemudian oh dengan perusahaan lain kemudian terhubung malah ke semuanya kayak ada disebut world wide web gitu jadi jaringan ke seluruh dunia kemudian malah bisa interaksi dengan internet itu gitu ya berkomunikasi gitu ya bahkan bisa menjadikan pertemanan di situ di dalam internet kemudian ada textnya di situ jadi gabungan ada text ada angka ada komunikasi ada audio di situ ada visual jadi lengkap sekali di internet itu kayaknya ada website itu gitu ya site itu artinya makanya ada domain ada alamat kita gitu kemudian ada hostingnya ada rumahnya kita bisa tahu di situ kayak gimana bahkan media sosial berkembang lagi media sosialnya media sosial mulai dari facebook zaman dulu facebook kemudian apa namanya instagram kemudian juga ada youtube semuanya mengglobal sekali gitu ya dan hadirnya kreatifitas kreatifitas baru dari masyarakat untuk menempatkan dirinya di dalam antar media oke nah masa depan media disini kita bisa bilang itu ada jaringan mirkabel berbandwidth ada bluetooth ada edge sekarang udah usang ini literaturnya masih yang dulu sekarang udah usang edge sekarang sudah 4G sekarang udah 4G dulu itu masih HD SP edge HD SP 4G itu ya berikutnya media masa depan jadi kalau tadi masa depan media media di masa depan udah realita virtual media aroma media rasa media sentuhan gitu nah media rasa itu kayak gimana saya mungkin bisa gambarkan ini kali ya orang main game gitu ya kemudian dia rela membayar apa sih namanya membeli pedang-pedangan yang ada di gamenya gitu ya tetapi dia tidak memiliki itu artinya sebarang dia gak bisa memiliki jadi cuma rasa aja gitu ya dia cuma merasakan bahwa oh gue bisa membeli pedang yang hebat gitu dan gue bisa menjadi pahlawan di dalamnya gitu itulah mungkin media rasa yang saat ini mungkin kita rasakan dan sama halnya mungkin kalau di offline ada yang menjadi wotak disini tau wotak rekan-rekan ada yang jadi wotak gak tau pak wotak wotak itu untuk bisa kita berkomunikasi dengan salah satu orang itu kita harus bayar gitu jadi ketika untuk mendapatkan rasa hak rasa atau sentuhan itu padahal di offline kita harus bayar gitu kita harus bayar gitu bahkan yang lucunya saya punya ini apa sih namanya dulu saya pernah ngajar anak SMA gitu ya ternyata anak JKT48 yang the member of JKT48 one of them itu adalah satu SMA sama dia tapi dia gak berani untuk komunikasi sama itu itu secara offline gitu dia tetap beratinya dengan offline dan dia lebih baik bayar ketimbang saya pengen harus ngobrol sama dia padahal kesempatan kita untuk bisa ngobrol sama dia itu kalau satu SMA jadi dia harus membayar dulu untuk dia kenapa dia benar-benar menggila itu dia nge-fans sama itu sama one of the member jadi mudah-mudahan saya tidak salah sejauh yang saya tahu itu wotak itu akhirnya you harus mengeluarkan seberapa besar ruang dan disumber komunikasi gitu ya sama si bahkan jadi dia merasa disensu merasa gitu padahal cuma hi gitu semayang bales-bales kayak gitu aja gitu ya demi mendapatkan apa sih namanya what they call it sapaan dari yang kita suka nah di game juga seperti itu makanya banyak orang yang ketika di offline nya itu dia tidak dibully misalnya di offline nya atau tidak dihargai dia lari ke game di game itu dia menjadi masternya dari game dan ternyata identitasnya disitu itu luar biasa dia kenapa dia sampai menggilai akhirnya game itu karena di game itu dia dihargai gitu ya berbeda dengan di offline nya dia tidak dihargai itu ada orang yang menggilai game sampai segitu karena di dalam game itulah dia merasa menjadi sosok yang luar biasa nah ini hadirnya berkita platform ada objek jaringan near cable notebook multimedia ada jaringan near cable berband lebar lanjut sorry ada pertanyaan gak sampai sini teman-teman tidak ada pak jadi bisa dikatakan teknologi komunikasi teknologi media komunikasi sebelum masuk gambaran teknologi media saya mungkin akan bertanya kepada salah satu dari anda semua salah tiga salah empat salah lima saya ingin berbicara dengan Tila Putri Hairun Tila tampakkan wajahmu Tila Halo Tila ada di situ kalau tidak ada saya menuju ke sorry ya ini berarti saya kasih gambaran seorang Tila berarti cuma masuk tapi tidak mengikuti kuliah saya saya bisa send kan oke kita lanjut ke Celesta Agestia Celesta Agestia oke boleh di silahkan di open videonya listen on your video Celesta oke Celesta Anda memulai berkomunikasi menggunakan pastinya anda sekarang zaman sekarang pakai internet dahulu ketika anda kecil anda memulai teknologi komunikasinya itu menggunakan apa apakah sudah internet atau ya masih pakai handphone yang biasa yang bisa berkomunikasi bagaimana anda memulai teknologi komunikasi itu dari teknologi apa waktu zaman pertama kali langsung mengubahkan langsung pak langsung itu apa alat komunikasi langsung tidak pakai handphone ya justru saya mau tanya alat apa yang pertama kali kamu punya alat apa yang pertama kali kamu punya alat teknologi apa yang kamu punya kalau pertama kali punya handphone oke handphone handphone yang pada saat itu spesifikasi apa bisa ngekomunikasi telepon ya terus terus kirim pesan kirim pesannya itu waktu itu masih sms atau sudah whatsapp atau masih sms oh jadi kamu mengalami masa masih sms iya tapi kamu lahir tahun berapa ya saya tahu saya tahun 98 98 dan kamu besar menggunakan handphone itu di tahun berapa pertama kali tahun berapa pertama kali pakai handphone itu SD kelas 6 oh SD kelas 6 SD kelas 6 berarti tahun 2005 iya sekitar 2005 atau lebih 2008 2008 iya sekitar tahun bukannya di tahun mikro sudah ada blackberry iya tapi saya belum pakai nah itu kamu gunakan untuk menghubungi siapa untuk paling untuk teman sama orang tua aja kurisanya gak melihat wajah kamu iya kenapa kenapa oke sekarang aplikasi media komunikasi yang kamu punya apa saja untuk sekarang atau media sosial yang kamu memiliki apa aja instagram twitter terus itu aja sih saya gak terlalu banyak pakai oke instagram instagram sama twitter facebook dan youtube tidak punya oh iya youtube kalau facebook udah gak gak apa oke facebook udah tidak menggunakan kenapa kamu sudah tidak menggunakan itu yang gak apa pak saya gak terlalu sering pakai untuk sosial media gak terlalu sering main sosial media paling paling sering pakai itu twitter atau enggak instagram oke ah twitter anda gunakan untuk apa twitter anda gunakan untuk apa twitter ya untuk untuk dipakai aja pak untuk mengomunikasikan apa kan twitter itu cuma tweetan yang cuma tidak banyak kan tulisannya cuma itu atau cuma untuk melihat lihat aja kadang nge-tweet lebih sering untuk lihat lihat oke thank you ya saya menuju melatih anggera ini melatih anggera ini can you hear me melatih melatih pertanyaan yang sama dahulu kamu memiliki teknologi apa yang pertama kamu punya teknologi komunikasi apa melatih bisa mendengar suara saya denger oke teknologi komunikasi pertama kali yang media komunikasi handphone oke handphone tapi belum bisa internetan itu di tahun berapa tahun 2000 2010 kan 2010 sorry 2010 kamu mengalami grup-grup chat gak kayak mic 33 mimbas mixit mengalami itu gak enggak enggak pak banyak kan saya enggak terlalu pegang handphone saat itu oke waktu itu usia kamu masih berapa kemudian kemudian media sosial apa yang mungkin saat ini pak instagram sama twitter oke facebook tidak mengetahkan facebook tidak lagi pak oh udah gak lagi kenapa ya banyak sekarang saya saya bukan pengguna twitter saya punya twitter udah dari tahun berapa 2000 berapa saya udah punya sorry instagram saya twitter itu saya punya tapi waktu itu untuk melihat info tmc aja info kemacetan itu melihat twitter jadi saya jarang tweet-tweetan di twitter berikutnya instagram saya juga gak pernah main instagram karena instagram disini cuma foto-foto doang apa yang ngebuat kamu lebih senang menggunakan instagram ketimbang facebook kalau instagram lebih update emang sih kalau facebook lebih update tapi zaman sekarang kebanyakan anak muda pake instagram pak ya betul dan di instagram kalian ngapain cuman lihat foto abis itu video story kemudian tidak ada komunikasinya di dm dm di instagram itu jarang sekali atau sering jarang jarang di instagram gak juga karena jaman sekarang banyak yang kayak usaha lewat instagram gitu ngepostnya karena kebanyakan orang yang diaktif di instagram jualan ya tapi jualan oke saya ke steven alexander steven pertanyaan yang sama kapan punya alat teknologi komunikasi apa yang pertama komunikasi media komunikasi soundnya tidak masuk soundnya belum masuk mungkin pada jacknya jack atau kamu cepat pakai join komputer audio media komunikasi apa yang kamu oke dan pada saat itu fungsinya sama dengan yang lain atau sudah memiliki jaringan internet handphone pak sama yang kayak yang lain kayak yang lainnya juga pak oke baik jadi itu handphone kalian itu awal banget ya justru laptop itu mungkin jarang kalian punya handphone terlebih dahulu ya ya anak sekarang tuh pakai handphone dahulu gitu dan mungkin karena supaya orang tuanya bisa menghubungi langsung gitu kalau ada di mana-mana posisinya ya sorry kamu mengalami itu gak mix 33 mix it komunitas-komunitas itu yang marketing itu kalau gak salah sih saya pernah dengar dong sih pak ya baik oke dan sekarang medsos yang kamu gunakan apa medsos instagram twitter facebook juga saya main pak cuman saya lebih update-nya ke instagram nah ini pertanyaan yang sama kenapa kok lebih banyak update instagram apa ya lebih mudah apa namanya ya lebih mudah instagram simpan dari kayak facebook untuk melihat kayak foto video story-story dari teman jadi kalian itu lebih mengarah kepada gambar-gambar kan kalau kita bicara instagram itu awalnya itu untuk menempatkan gambar-gambar kita gitu ya gambar-gambar kita ada di instagram jadi instagram itu memenuhi awal makanya pada saat saya waktu dulu ya sekitar tahun 2000 berapa ya 2013 2013 atau 2012 instagram tidak ada atau saya lupa gitu ya saya saya sudah punya akun gitu tapi saya tidak tidak ngapain gitu kalau di facebook juga tidak ada gitu dan di facebook kita bisa menjelak memetuk yang panjang di instagram kayaknya tidak terlalu jadi anda lebih tertarik kepada gambar ketimbang tulisan gambar yang bentuk dalam hal yang positif sih pak biasanya tidak ada positif negatif mau negatif itu urusan kamu kalau saya sih kalau kalian masih muda mau yang negatif pas aja asal jangan mabok nyuri mabok nyuri kemudian ya hal-hal yang lain aja oke oke thank you stefan melati dan juga selesta sorry ada yang ingin menanggapi atau itu bahasa-bahasa saya pak ini apa yang bapak bahas ini udah out of depth atau itu udah gak ini sekarang tuh jamannya mungkin silahkan dari teman-teman ada yang lebih ini tidak apa-apa kita berdiskusi disini gitu ya karena saya menceritakan sejarah yang lalu-lalu sampai yang saat ini gitu sampai nanti masuk ke revolusi industri ini gitu kita masuk ke revolusi industri ada tanggapan atau tidak Tidak Dewi Anissa mau menanggapi Tidak 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 Rifko Syafakko Ada tanggapan Tidak Pak Tidak Revan Akil ada tanggapan atau kritik Tidak 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 Berarti Kan orang Indonesia gitu Pak Waktu jaman PET berarti juga banyak yang PET pakai PET Waktu dulu Apa? PET Tau PET? Tau Dulu Dulu kan sempat ramai pakai PET Jadi sempat pakai PET juga Sempat Coba Kalau saya agak sempat Pak Oke Dulu saya udah mulai nyaman pakai PET Tau PET Nggak lanjut Nggak Apa sih namanya Agak Bangkrut 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 Tidak Kalau itu Mirip Instagram Tapi juga ada Style Facebook nya Jadi Masih Orang yang berhalus dari Facebook Mudah banget Kalian dulu pernah merasakan jaman Friendster Nggak sih? Lebih jauh lagi Mentok di PET Pak Saya Iya Mentok di PET Jadi kalian nggak pernah merasakan jaman Friendster ya? Nggak 2008 Nggak Pak Belum lahir Friendster itu saya masih pakai sampai 2008 2008 Saya pernah nyoba tapi lupa Pak Jadi kalau Anda tadi bilang di tahun 2008 2010 Anda masuk SMP atau itu Saya pernah masih kuliah kenalan sama AKTNP di jaman Friendster itu dan pas masuk ke Facebook sudah lupa lagi Oke kita migrasi lagi ya timenya sudah mau off kita migrasi ke part 3 ya Oke Sorry semuanya kita stop disini Oke kita lanjutkan ya teman-teman semua Sudah tadi cerita ininya terkait kenapa kok banyak menggunakan media sosial jaman sekarang otomatis saya nggak ngomong kok udah punya laptop atau belum lebih banyak media sosial karena handphone itu sekarang sudah menjadi smartphone sudah menjadi mobile phone sudah menjadi telepon jadi sekarang memiliki kapasitas yang luar biasa bisa menyimpan file bisa mengetik bisa membuat video dalam handphone nah jadi sekali lagi kata kunci anak apa sih namanya anak komunikasi itu pasti dia harus punya handphone satu punya laptop dan juga punya kamera tuh ya yang mahasiswa semester 7 pasti mengalami semester 7 sorry siapa tadi namanya yang semester 7 ya pak oh cewek ya gimana di semester 7 itu apakah anda memerlukan sebuah kamera atau tidak iya pak perlu kamera laptop ya perlu ya jadi sekali lagi saya katakan bahwa ketika anda bergabung di ilmu komunikasi pastikan handphone memiliki kalau bersyukur handphonenya kapasitasnya udah bisa rekam video itu sudah bisa mencukupi gitu ya itu mencukupi rekam video yang bagus gitu ya jadi anda butuh kamera anda butuh handphone anda butuh laptop ini dua sebenarnya perlu apalagi menjadi jurnalis nanti ya kalau menjadi jurnalis itu terjadi oke sekarang kita sebenarnya sudah masuk ke dalam tahap revolusi industri 4.0 ya kita sudah masuk ke 4.0 sekali lagi ini tahap-tahap revolusi industri saya jelaskan di tahun 1800an gitu ya ada penemuan mesin uap mendorong munculnya kapal uap jadi sekali lagi tadi teknologi hadir itu untuk membantu sebagai alat untuk meringkankan kehidupan manusia terus sekali lagi ada penemuan mesin uap munculnya kapal uap akhirnya mendorong industri-industri baru ada kereta api gitu ya ada mobil dan lain-lain nah dari situ masuk ke dalam tahap mekanis di tahun 1900an penemuan listrik dan assembly lain yang meningkatkan produksi barang jadi orang dulu untuk produksi barang ada kereta gitu ya dia untuk mengirim barangnya kemudian supaya untuk meningkatkan produksinya dia tambahkan listrik gitu ya kemudian hal-hal yang mekanis lain gitu ya sampai ke tahun 2000 masuk ke tahun 2000 1900 sampai ke 2000 ini masih tahap mekanis inovasi teknologi informasi kemudian ada komersialisasi personal computer jadi komputer nih dari mulai tahun komputer hadir dari tahun 1800an dibentuknya kemudian 1900 sampai 2000 itu penggunaan yang luar biasa rata-rata sudah menggunakan komputer di Indonesia sendiri ramai komputer itu mulai dari tahun 2000 awal jadi saya mengalami tahun 90 berapa tuh tahun 98 saya masih SD pada saat itu ya jadi orang-orang dulu masih pakai mesin tic gitu ya masih pada mesin tic bahkan SMA kuliah di tahun 2000 berapa ya 2009 sampai 2014 itu pada saat itu anak-anak teknik itu masih diminta sama dosennya itu membuat skripsi itu pakai mesin tic karena kalau pakai komputer dia bisa copy atau apa jadi pakai mesin tic bayangkan tapi mesin ticnya sudah ada mesin tic yang elektrik pada saat itu mesin tic yang elektrik jadi ada nah itu personal computer sementara yang anak-anak sosial udah enak aja pakai komputer jangan dulu gitu ya tapi itu pun masih yang itu kebaru jadi di Indonesia agak sedikit telat masuknya di 1900 akhir atau awal-awal 2000 gitu ya dan tahun 2000 sampai ke 2008 itu orang-orang masih mencoba memulai mencoba memulai mencoba memulai jadi masih belum hebat gitu pemakaiannya masih masih biasa sampai kalian udah masuk yang teknologi-teknologi canggih tahun 2000 awal gitu ya 2005 ke sini lah itu udah luar biasa perkembangan teknologi dari komputer apalagi internet jadi 98 ke bawah itu masih yang teknologi sudah ada tetapi belum masih tapi teknologi komunikasinya masih yang di Indonesia itu masih yang agak tolak gitu ya revolusi nah sekarang masuk ke revolusi industri keempat jadi tahun 2000 makanya itu rentang waktunya cuma 2000 ke 2010 lah ya dari 2010 ke 2020 ini nah ini revolusi industri kegiatan manufaktur perintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif jadi pada saat dulu masih personal komputer kalau sekarang revolusi industri 4.0 itu digambarkan ada 4 4 poin pertama ada big data ada AI AI itu artificial intelligence ada cloud computing berikutnya ada yang terakhir itu internet of things internet of things jadi semuanya itu big data gitu ya big data itu semuanya terintegrasi kepada komputer internet of things hampir semua kegiatan kita ini semuanya komputerisasi gitu ya komputerisasi berikutnya AI AI itu artificial intelligence saya kasih gambaran kalau dulu itu masih mekanis gitu ya what we call this mesin cuci ya mesin cuci anda mesin cuci kalau dulu masih puter gitu ya sekarang tinggal pencet tombolnya kemudian dia sudah memikirkan oh moda yang sekian ini dia akan ngabisin waktu berapa menit untuk memutar gitu kalau dulu kita masih puter kemudian nunggu sampai puterannya baru kita angkat masih belum bersih kita puter lagi sampai baru angkat sekarang tinggal taruh gitu ya di mesin cuci kemudian kita klik tinggal tekan saja gitu berikutnya sudah mesin cuci itu sudah mengontrol sendiri oh noda yang segini dia harus berapa menit itu AI artificial intelligence nah kalau dibilang bidang jurnalisme sudah menggunakan tidak lagi menggunakan presenter gitu dia menggunakan hologram ya hologram nah presenternya hologram gitu jadi di record nah itu hologram hologram dan hologram itu bisa jadi orangnya sudah nggak ada nah itu dia gabung dan segala macam kalau nggak salah di TV di Hong Kong atau di mana sudah menggunakan itu gitu nah kita bersiap-siap makanya nanti yang profesi presenter atau apa-apa bersiap-siap jadilah presenter yang berkarakter gitu ya bukan cuma presenter yang modal cantik saja gitu atau modal ya modal pasang-pasang apalagi gitu ya nah itu kalau kita memiliki karakter kita bisa tergantikan nanti dengan hologram kedepannya karena sudah artificial intelligence jadi ini dia tahap-tahap revolusi industri selanjutnya ketika kita masuk membicarakan teknologi akhirnya teknologi komunikasi juga menyasar pada kegiatan perekonomian perekonomian dunia ini sudah masuk ke dalam sini ya menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi jadi ada komunikasi ada transaksi di dalamnya nah ini ada sharing ekonomi di sini ya ada misalnya ini airbnb kalau you ingin cari hotel you tinggal klik you tinggal pesan dan tidak perlu lagi nelfon ke tempatnya saya mesen ini jadi klik pesan itu adalah tanda dimana anda mengomunikasikan bahwa saya memesan tempat itu saya sudah membuk gitu tidak lagi saya nelfon saya pesen buk ini ya saya pesen hotel ya jadi tidak perlu dan itu juga mengembangkan hotel-hotel yang cuma misalnya sekedar home stay hotel-hotel yang cuma kecil saja tidak harus yang besar-besar gitu ya dan ini menjadi laku incaran banyak orang yang cuma datang kemudian dia pengen melihat pemandangan wisata dan dia tidak harus menikmati hotelnya gitu cukup dia ada tempat tidur yang nyaman dia tidur gitu makanya inilah berkembang dan potensi pariwisata kayak di Indonesia itu banyak sekali dikembangkan terutama misalnya di Jogja dia memperhatikan ada tempat wisata yang memang harganya murah sekali dan bisa bareng-bareng gitu jadi harganya cuma 15 ribu atau berapa 10 ribu gitu ya kemudian tapi tempatnya begitu bisa anda bisa bersama-sama gitu ya jadi kayak satu kamar itu terdiri dari berapa orang ada 8 ada 10 orang nah itu kalian jadi satu tim disitu tapi beruntungnya kalau misalnya lagi sepi ya itu jadi kamar anda gitu hanya cukup dengan 20 ribu gitu itu di sharing economy ada e-education online education di Indonesia dulu cuma hanya UT mungkin atau universitas terbuka yang menggunakan online education dan sekarang kita mengalami online education bayangkara menggunakan e-learning gitu ya dan semuanya sudah menggunakan itu dan kalau saya katakan di luar negeri mungkin dari dulu sudah menggunakan salah satu kata kuncinya adalah ini e-education is not only online education tetapi ada ada juga yang disebut apa namanya seluruh perangkat pembelajaran itu sudah ada di big data jadi saya dulu pernah menjadi instructor di salah satu kursus di salah satu kursus bahasa Inggris saya tidak pernah membawa buku gitu ya saya tidak pernah membawa buku ya buku kita pegangan atau menjadi pegangan saja gitu karena seluruh bukunya itu sudah ada di komputerisasi sudah ada cloudnya disitu sudah ada cloudnya dan semua games permainan-permainan anak yang berupa visual karena saya mengajar kursus ada listeningnya ada speakingnya ada readingnya semuanya ada disitu bahkan soal-soal untuk ulangan hariannya ada disitu soal-soal untuk latihan anak-anak sudah ada disitu games permainan anak-anak sudah ada disitu sampai apa sih namanya anak-anaknya ketika dalam maksud kayak gini ada pandemi dan segala macam mereka masih bisa e-learning karena games-games sudah disediakan itunya sudah disediakan jadi buku itu dia hanya untuk latihan yang dikoreksi oleh instrukturnya gitu ya jadi hanya itu kemudian kita sehari-hari kita talking gitu ya conversations conversations jadi itu benar-benar sudah disiapkan sudah ada bukunya jadi kalau misalnya bukunya ada seratus salamat seratus salamannya ada disitu jadi kayak gitu nah kemampuannya adalah si instrukturnya harus memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni gitu loh bagaimana untuk mengklik itu pada dasarnya pasti diajarkan gitu ya tapi kekuatan kita kemampuan kita bisa memahaminya secara apa sih namanya kemampuan secara teknologi yang luar biasa nah itu menjadi kata kunci untuk menjadi instruktur itu gitu ya so teman-teman mungkin ada yang pernah mengalami mengikuti kursus di tempat itu ya dan itu pasti gamesnya sudah ada disitu itu ya sudah ada disitu dan anda mengalami dan luar biasa kita ketinggalan sebuah kursusan saja yang itu sudah dia memiliki dia sudah memiliki itu dan sudah memiliki dari lama saya mengajar itu dari tahun 2015 pada saat itu artinya peralatan itu sudah ready jauh sebelum saya masuk disitu gitu ya karena lembaga kursusan itu berdiri pada saya masih masih kuliah pada saat itu baru berdiri itu mungkin di sekitar 2008an dan mungkin peralatan itu disiapkan artinya seluruhnya ada internet of thingsnya di data dan cloudnya itu mungkin di tahun 2012an awal jadi sudah beberapa tahun mereka menggunakan itu dan UT UT itu juga sama itu sudah luar biasa walaupun agak sedikit masih manually tetapi seluruh bukunya dia juga sudah siapkan buku-buku online di bentuk PDR sudah sudah ada jadi itu Indonesia juga sudah ada pada saat itu tetapi masih belum yang great great capacity itu yang disebut e-education berikutnya e-government e-government ini sudah dimulai dari sekarang makanya anda sekarang kalau membuat KTP itu cukup satu minggu ya jadi gak lama-lama gitu ya kalau di Tangerang saya gak tahu di Bekasi kita sudah kita sudah tidak lagi melewati kelurahan jadi kita cukup pengajuan untuk membuat KTP kita tinggal tanda tangan dari RPW kemudian kita langsung mengajukan ke kecamatan gitu ya ke kecamatan dan itu kita sudah langsung nanti memiliki KTP langsung dari kecamatan dikali foto klik dan jadi bisa pada saat itu atau biasanya kita menunggu sampai satu minggu jadi jatahnya itu gak sampai berbulan-bulan kayak zaman dulu gitu kemudian kita akhirnya ngasih duit kepada orang supaya bantu dong gitu karena kita kesibitan dalam masjid gitu ya dan sekarang e-government semuanya sudah dipangkas bahkan ketika anda ingin mendirikan sebuah perusahaan sisi segala perizinan sudah ditentukan anak-anaknya di pemerintah kota gitu ya kemudian kita sudah tinggal jalankan itu dan itu memangkas dari misalnya keluarga kecamatan itu sudah langsung kita ada sekarang ada one gate sistem ada terintegrasi satu pintu dan itu semua di seluruh kota ada cuma perbedaannya apakah aturannya masih sama atau enggak saya enggak tahu kalau di Bekasi kayak disini kota Bekasi dengan kota Tangerang dengan kabupaten Tangerang kabupaten Tangerang agak sedikit terlambat dalam proses-proses itu gitu ya karena memang capupan wilayahnya yang cukup luas gitu terimbang di kota Tangerang kota Tangerang makanya untuk biro untuk jalur administratif itu agak lebih cepat nanti kita bisa berkomunikasi apakah edukasi sudah melakukan itu juga atau tidak berikutnya kalau kolaboratif artinya seluruh penyimpanan penyimpanan data sudah ada kalau kita memanfaatkan yang biasa-biasa ada FullTrack ada Microsoft Office 365 berikutnya marketplace jadi toko tempatnya itu sudah tidak lagi di offline semuanya di online dan dari situ mengembangkan reseller cabangnya tidak harus membentuk cabang-cabang lagi itu membukanya reseller dimana dia tidak memiliki tokonya dia hanya menjual reseller ada dua yang pertama menjual sesuai dengan harga yang sama atau reseller yang menjual dengan angka lebih tinggi ketimbang harga jualan itu that's why atau reseller yang justru strategi mainnya dia turunkan harga ini nah inilah reseller reseller ini yang meramaikan meramaikan marketplace itu sendiri ya jadi toko ini menjadi banyak Bukalapak akhirnya bermitra dengan banyak sekali UKM gitu ya nah ini luar biasa dan orang tinggal memilih ini mau beli di toko yang mana nih cabang-cabangnya misalnya banyak tapi sebenarnya itu bukan cabang reseller ya agak sedikit berbeda nanti teman-teman mungkin bisa jelaskan ada yang bisa menjelaskan reseller dan rata-rata reseller itu dihubungi itu susah gitu di telpon itu susah tokonya ada dimana dia gak jawab gitu karena memang gak ada tokonya gitu ya bisa jadi dia ambil barang dari kemudian dilempar lagi barangnya jadi seperti itu berikutnya ada online health system gitu ya jadi ketika kita untuk kesehatan itu kita bisa panggil orangnya gitu ya kalau pengen urut kita tinggal urut panggil orangnya melalui online sudah ada semuanya berikut juga tadi sebaratnya traditional treatment ya nah ini kalau misalnya modern treatment misalnya menggunakan dokter kesehatan dan segala kita bisa panggil kita bisa pesen obatnya sendiri kita bisa pesen berikutnya ada smart manufacturing manufacturing manufaktur juga sekarang sifatnya sudah menggunakan bukan online tetapi facility-nya sudah semakin AI ya artificial intelligence memang menggunakannya jadi ketika misalnya mesin cetak sudah langsung bisa mencetak ukurannya segala macam kita bisa sesuai apa yang kita inginkan dia bisa langsung jadi gitu ya smart city ini adalah proses perintegrasi antara kota-kota sorry bukan antara kota-kota jadi kota dengan sub-sub wilayah di dalamnya yakni kecamatan dan juga artinya menerapkan e-government secara baik menerapkan kebijakan-kebijakan terkait perizinan terkait aturan-aturan di dalam kota tersebut juga sudah menggunakan proses komputerisasi semuanya itu smart city berikutnya ada smart appliances jadi peralatan-peralatan anda sudah masuk ke dalam kategori yang smart tadi artinya menggunakan AI tadi dimana saya katakan mesin itu sudah bisa mengatur dirinya sendiri untuk dia nodanya itu sampai kapan gitu kemudian lampu itu misalnya kita nyala ketika pagi dia bisa mati sendiri ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menanggapi atau kita berdiskusi terkait ini gitu teman-teman semua ya Rizka Muhammad saya mau tanya iya pak Rizka Muhammad pernah mengalami keterlambatan dalam membuat apa sih namanya ATP ah enggak pak enggak di lokasi berapa lama untuk membuat ATP waktu itu sih saya buat ATP elektronik itu ini pak elektrik tiga harian IKTP cukup cepat ya di lokasi itu sudah menggunakan integrated sistem yang satu pintu atau masih ke kecamatan masih ke kecamatan pak karena sekarang sudah ada itu yang satu pintu ya ada lagi yang lain Andini Andini April ya ada di situ halo oke ke Rizko Agrin Rizko Agrin Rizko Agrin oke videonya bisa diaktifkan oke videonya diaktifkan Desi biasa beli beli barang dimana beli-beli kebutuhan apakah menggunakan online atau apa-apa kalau anda beli barang biasanya online atau offline kadang-kadang offline kadang-kadang online pak oh gitu kadang-kadang offline kadang-kadang online biasanya kalau online itu pakai apa jasa apa apa online apa toko apa apa-apa itu barang pak ya barang atau paling baju beli baju kamu di toko online apa pelajar dapat paling sering kenapa kamu mungkin kalau saya bilang lebih sering online ketimbang offline ketarik cuma offline dong oh lebih 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 offline maka kenapa kadang-kadang jumpa oh gak sesuai oh gak sesuai oke oke thank you Desi oke berarti meskipun online tetap menarik masih juga pengen ada yang offline jadi kayak gitu saya kira yang sekarang itu online di cafe juga online oke kita lanjut ya nah akhirnya ketika masuk ke dalam digitalisasi era baru industrialisasi digital nah ini terdapat ancaman dan peluang terdapat ancaman dan peluang ancaman dan peluang ini dia silahkan nanti dan juga peluangnya disini oke ancaman perhatikan secara global era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun oke 1 hingga 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan setahun oke luar biasa kan nah ini sepanjang tahun 2015 sampai 2025 dan nanti Anda lulus tahun 2024 ya tahun berapa tuh 2024 Anda lulus dan Anda ancaman ini nah peluang tapi di peluangnya justru menarik era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025 jadi tahun 2025 jadi tahun 2025 ada pekerjaan baru tapi satu kata kunci artinya adalah Anda harus menguasai teknologi digital gitu ya teknologi digital Anda menguasai jadi Anda ketika lulus sekarang gitu ya Anda harus menguasai teknologi digital lagi jangan lagi mekanik makanya tadi saya katakan handphone laptop dan juga kamera itu kalian harus punya tapi walaupun nanti perkembangannya mungkin handphone laptop dan kamera itu mungkin sudah satu padu nanti gitu ya karena apa Anda ke arahnya ke situ digitalisasi gitu ya semuanya digitalisasi meskipun ada banyak juga sebagian masyarakat yang pengennya kembali agak kembali ke masa lalu gitu ya yang tidak terlalu digital gitu ya masih yang mekanik kayak gini kita online pada banyak yang males online gitu ya masih pengennya offline gitu ya karena memang rasanya beda gitu ya untuk online rasanya beda tetapi era digitalisasi nanti potensinya besar oke jadi sekali lagi posisi manusia nanti diganti dengan mesin otomatis satu halnya salah satu contohnya dulu penjaga tol tau penjaga ticket tol gitu ya yang penjaga ticket tol dahulu itu gajinya luar biasa besar gitu ya bukan gaji yang kecil bahkan mengalahkan gaji staff yang kerja di dalam gitu nah itu dahulu oke kerjaannya cuma itu aja gitu segala macam kerjanya cuma ngasih kartu gitu ngasih kartu ngasih kartu sekarang semuanya serupa mesin tiba-tiba mereka mendadak ngadap kerjaan gitu nah kalau anda tidak menyiapkan diri hati-hati nanti akan tergeser di tahun 2025 di tahun 2025 pahami bahwa anda harus menunggu di itu saja ada pertanyaan teman-teman jika tidak ada pertanyaan ya saya mungkin cukup dicukupkan sampai ini sebenarnya masih ada cukup panjang tapi tidak terlalu banyak oke terima kasih semuanya cukup di sini saja karena sudah 10.30 kita sudah oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak oke oke bye 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 Terima kasih.